Assalamualaikum pemirsa. Selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang Anda lewatkan. Lagu dan musik sudah menjadi hal yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Melodi nada yang sudah dibuat sedemikian indah bisa menghibur siapa saja yang mendengarkannya. Jadi tidak heran jika seorang penyanyi, grup vokal maupun grup band memiliki banyak penggemar setia. Banyak pesan yang bisa disampaikan dari sebuah lagu. Tak jarang pesan tersebut bisa terpatri dalam ingatan pendengarnya. Permasalahannya, bagaimana jika pesan yang disampaikan mengarah kepada pemujaan iblis, baik secara jelas ataupun terselubuh. Berikut beberapa lagu misterius yang liriknya mengundang kontroversi karena diduga mengandung pemujaan terhadap iblis. Lagu pertama datang dari sebuah grup asal Korea, SHINee. Boy band yang dibentuk tahun 2008 ini langsung menyihir kaum muda. Wajah yang rupawan serta gaya berpakaian yang trendy membuat SHINee memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Album ini pertama mereka terjual hingga 17 ribu keping hanya pada paru pertama tahun 2008. Menyusul kesuksesannya pada tahun 2010, SHINee menelurkan album kedua dengan salah satu lagu andalan berjudul Lucifer. Lagu ini membuat banyak perdebatan karena judul dan liriknya memuat nama Lucifer yang merujuk kepada iblis. SHINee menggambarkan seorang wanita jahat layaknya iblis dengan kekuatan yang tidak bisa dilepaskan. Karena lagu ini muncul banyak pendapat yang menyatakan SHINee memuja Lucifer sang iblis. Berikutnya adalah lagu yang dilantunkan penyanyi wanita terkenal dari Amerika Serikat, Lady Gaga. Penyanyi dengan nama asli Stephanie Joy and Angelina Germanotta ini memang banyak menuai kontroversi. Penampilannya yang unik terkadang sangat aneh menarik perhatian publik dunia. Meskipun demikian, Lady Gaga mempunyai segudang prestasi. Lagu Just Dance miliknya berhasil meraih penghargaan Grammy Award 2008 untuk kategori musik dansa terbaik. Lady Gaga juga meraih 8 penghargaan sekaligus di MTV Video Music Award 2010. Namun karena keanehannya dalam berpakaian dan video klip musiknya, banyak yang berpendapat Lady Gaga adalah penyembah iblis. Salah satu lagunya yang banyak diperbincangkan adalah Alejandro. Tidak ada lirik yang menyebutkan iblis maupun Lucifer dalam lagu Alejandro. Jika hanya mendengarkan lagunya saja, terasa tidak ada yang aneh dengan lagu ini. Tetapi jika sambil melihat video klipnya, baru jelas tujuan Lady Gaga. Stop, please, just let me go, Alejandro. Saat Lady Gaga menyanyikan refren lagu Alejandro, Gaga menghadap ke atas. Sehingga banyak yang berpendapat Alejandro yang dimaksud Lady Gaga adalah Tuhan. Dan sesuai arti liriknya, Gaga ingin melepaskan diri dari Tuhan kepercayaannya. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Lagu lainnya adalah lagu klasik rock Starway to Heaven yang dipopulerkan oleh band legendaris Led Zeppelin. Tidak ada yang aneh dari lagu ini. Namun jika didengarkan secara terbalik, liriknya berubah menjadi pujaan untuk iblis. Mendengarkan secara terbalik bukan percobaan iseng belaka. Konon, bangsa Sumeria memiliki kemampuan menulis dan membaca kata secara terbalik. Mereka bahkan menggunakan keahlian ini dalam menuliskan undang-undang yang berlaku. Ada sebuah gereja yang juga mempelajari kebalikan kata, The Tool House di Skotlandia. Gereja sesaat ini mengajarkan semua secara terbalik, juga mengajarkan menyembah iblis, kebalikan dari Tuhan. Gereja ini berdiri di bangunan yang dulunya rumah Aleister Crowley, yang dikenal dengan sebutan Bapak Satanisme Modern. Sebelum dijadikan gereja, rumah ini sempat dibeli oleh Jimmy Page, gitaris Led Zeppelin yang membuat lagu Starway to Heaven. Dari sinilah munculnya rumor kalau lagu ini sengaja bisa diperdengarkan secara terbalik untuk memuja iblis. Pemirsa Mozaik Islam, masih banyak lagi lagu ataupun musisi yang diduga menyembah Lucifer. Banyak yang berpendapat, musisi atau artis menjual jiwanya kepada Lucifer agar mendapatkan ketenaran di dunia. Sebenarnya, siapakah Lucifer ini? Menurut suatu kepercayaan, Lucifer adalah nama malaika terhebat sebelum dia diusir dari surga. Nama Lucifer berasal dari bahasa latin yang berarti pembawa cahaya. Lucifer juga dikenal beberapa kelompok dengan nama Fallen Angel, atau malaika jatuh yang diusir dari surga karena kesombongannya ingin melebihi Tuhan. Di berbagai ajaran satanisme, ungkapan Fallen Angel digunakan untuk mencari banyak pengikut. Mereka menganggap Lucifer layak diikuti karena ia mahluk hebat, tapi teraniaya hingga diusir dari surga. Lalu siapakah Lucifer dalam Islam? Islam tidak mengenal nama Lucifer. Kata Lucifer tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalam Islam, Lucifer adalah iblis bukan malaikat. Karena malaikat terbuat dari cahaya, sedangkan iblis dari api, satu golongan dengan jin. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 50, Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedangkan mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zolim. Karena kesombongannya iblis diusir dari surga. Tetapi iblis meminta kepada Allah agar diperpanjangkan umurnya. Dan ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Karena iblis dendam kepada manusia, keturunan Adam. Karena lantaran kehadiran Adam, obsesinya jadi makhluk nomor satu, jadi buyat. Iblis ingin bisa terus menggoda keimanan manusia, Agar menolak perintah Allah dan menjadi teman mereka di neraka kelak. Setelah ini, mozaik Islam akan kembali dengan sejarah dan macam-macam jilbab dari seluruh dunia. Tetap bersama kami. Masih di mozaik Islam. Sebagai umat muslim, kaum perempuan wajib menutup auratnya dari kepala hingga telapak kaki. Hanya bagian muka yang boleh terlihat. Kita mengenal penutup aurat tersebut dengan nama jilbab atau kerudung. Sekilas, jilbab dan kerudung memiliki definisi yang hampir sama. Tapi sebenarnya tidak sama. Kerudung berasal dari bahasa Indonesia yang dalam bahasa Arabnya adalah kimar atau kumur. Yang berarti tutup atau tudung yang hanya menutupi kepala, leher, sampai dada seorang wanita. Sedangkan jilbab memiliki arti yang lebih luas karena jilbab dapat diartikan sebagai busana yang menutup seluruh tubuh mulai dari atas kepala sampai kedua telapak kakinya yang menjadi satu tanpa menggunakan kerudung lagi. Keduanya wajib dikenakan bagi muslimah yang telah akil balik. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah pada istrimu, anak-anak perempuanmu, istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kebiasaan menutup kepala dengan kerudung sebenarnya sudah dilakukan para wanita dari zaman ke zaman. Jauh sebelum zaman Rasulullah SAW. Salah satu contohnya yang dilakukan Siti Mariam. Ibu dari Nabi Isa AS ini memakai kerudung dalam kesehariannya. Cara berpakaian Siti Mariam yang berkerudung menjadi dasar menteri dalam negeri Italia Giuliano Amato saat menolak untuk membuat peraturan yang melarang kebebasan berkerudung bagi muslimah Italia. Di beberapa negara Islam pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah. Seperti kador di Iran, parde di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Irak, karsaf di Turki, dan hijab di beberapa negara Arab Afrika. Seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Konsep berkerudung juga ada di agama lain. Dalam agama Yahudi misalnya. Seorang pemuka agama Yahudi menulis bahwa baju bagi wanita Yahudi saat bepergian keluar rumah adalah mengenakan penutup kepala yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka. Kerudung kepala juga menandakan martabat dan keagungan seorang wanita bangsawan Yahudi. Oleh karena itu, di masyarakat Yahudi kuno, wanita tunasusila tidak diperbolehkan menutup kepalanya. Pemirsa mozaik Islam berjilbab bukan hanya menjalankan syariat agama. Namun juga diharapkan dapat membuat kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku di manapun kita berada. Tak perlu merasa hebat untuk melaksanakan syariat Islam yang satu ini. Karena kini ada beragam jilbab yang simpel, cantik, dan menarik yang telah dirangkum mozaik Islam. Banyak jenis-jenis jilbab yang beredar di Indonesia, diantaranya jilbab pasmina. Pasmina merupakan kata yang berasal dari Persia, yang artinya selai kain yang terbuat dari kulit luar bulu kambing sehingga menghasilkan serat-serat yang halus. Jilbab jenis ini kerap digunakan wanita muslima seluruh dunia karena simpel dan modis dipakai. Jenis jilbab ini dulunya hanya terdiri dari warna hitam dan putih saja. Namun seiring perkembangan zaman, pasmina kini memiliki beraneka ragam warna. Jilbab yang tak kalah populer adalah jilbab paris. Bahannya yang ringan dan tipis membuatnya mudah untuk dikreasikan sesuai selerasi pemakai. Bisa dengan penak-penik cantik atau gaya modifikasi lainnya. Biasanya jilbab paris berbentuk segi empat dan polos, tanpa corak. Beralih ke Turki. Negara yang menganut doktrin sekularisme ini sempat menjadi perhatian dunia. Lantaran adanya larangan mengenakan jilbab di pusat pendidikan dan instansi pemerintah. Namun tren jilbab di Turki sepertinya sudah tidak terbendung lagi. Hasil survei, asan studi ekonomi dan sosial yang berbasis di Istanbul memaparkan. Walau dilarang, kini sebanyak 60 persen wanita di Turki menggunakan jilbab. Jilbab-jilbab Turki tidak melulu berwarna coklat dan gelap. Wanita-wanita Turki menghiasi kepalanya dengan skra berbahan halus dan glossy. Ciri khas jilbab Turki adalah konde yang menonjol pada bagian atas belakang kerudungnya. Hal ini dikarenakan wanita Turki pada umumnya memiliki rambut yang tebal dan ikal. Sehingga saat berkerudung bisa diikat di bagian belakang. Di Indonesia, konde khas Turki ini juga menjadi tren. Bagi yang berambut pendek, bisa memakai ciput dalaman cepol atas. Dari Turki, kita bergeser ke Republik Arab Suriah atau yang biasa kita kenal dengan Syria. Jilbab Syria terkenal karena bahannya yang tidak panas, seperti bahan kaos dan spandex. Jilbab Syria umumnya panjang hingga menutupi dada. Lain lagi dengan negara yang satu ini. Jilbab di Al-Jazair dipakai dengan menggunakan teknik lilit. Biasanya skraf panjang digunakan, kemudian dililit sedemikian rupa hingga membungkus rambut muslimah. Jilbab yang simple dan clean look. Itulah yang diminati para muslimah di Kuwait. Untuk mendapatkan gaya jilbab kuwait ini, Anda cukup menggunakan dalaman ciput atau bergo dan dipadankan dengan kerudung halus berbahan sifot. Selain beragam jenis jilbab tadi, ada pulau muslimah yang memilih untuk memakai nikab dan burka. Jika jilbab masih menampakkan muka dan telapak tangan, nikab menutupi sebagian besar muka dan hanya menyisakan bagian mata muslimah pemakainya saja. Sedangkan burka menyembunyikan seluruh tubuh wanita termasuk mata, yang biasanya ditutupi dengan jaring. Pemirsa, masih banyak keunikan lain yang kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Mozaik Islam. Pemirsa, pulang dari ibadah haji tak lengkap rasanya jika tidak membawa oleh-oleh air zam-zam. Tetapi tahukah Anda sejarah, manfaat dan keistimewaan air zam-zam? Mozaik Islam mencoba merangkumnya untuk Anda. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, sejarah air zam-zam bermula dari Nabi Ibrahim yang mendapat wahyu membangun-bangunan untuk menyembah Allah SWT. Nabi Ibrahim membawa dan menempatkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail ke daerah sekitar Kaabah. Setelah beberapa lama, bekal yang dibawa Siti Hajar habis. Ismail yang terus-menerus menangis karena kehausan membuat Siti Hajar mencari sumber air dari Bukit Syafah hingga Bukit Marwah. Akan tetapi tidak ditemukan satu sumber mata air pun. Hingga akhirnya Allah memberikan pertolongan melalui Jibril. Lalu keluarlah air yang akhirnya dikumpulkan oleh Ibunda Ismail. Air inilah yang dikenal dengan air zam-zam, yang artinya air yang banyak atau melimpa ruah. Menurut Islam, air zam-zam bukanlah air biasa. Air ini mengandung banyak manfaat. Rasulullah lewat hadis riwayat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa air zam-zam adalah air terbaik di muka bumi. Dan di dalamnya terkandung makanan yang mengenyangkan dan penawar penyakit. Banyak kisah yang terbukti dengan apa yang dijelaskan Rasulullah. Ada kisah Abu Zar al-Ghifari yang selama 30 hari bisa bertahan hidup tanpa makan, hanya minum air zam-zam. Keistimewaan lain dari air zam-zam adalah jumlahnya yang tak pernah habis. Bayangkan berapa liter air zam-zam yang terkuras pada musim haji. Diperkirakan ada kurang lebih 2 juta jamaah pada musim haji. Setiap harinya para jamaah bisa menghabiskan air zam-zam hingga 50 juta liter. Dan tidak hanya itu, untuk oleh-oleh kerabat di rumah, jutaan jamaah haji ini bisa menghabiskan hingga 10 juta liter. Ajaibnya, meskipun telah berusia ribuan tahun dan terus-menerus diambil airnya, sumur air zam-zam tidak pernah kering. Padahal sumur ini terletak di daerah yang curah hujannya sedikit. Subhanallah, mahasuci Allah dengan segala kehendaknya. Pemirsa mozaik Islam, masih banyak lagi keistimewaan air zam-zam dalam Islam. Tapi sebenarnya bagaimanakah penjelasan ilmiah untuk segala keistimewaan air zam-zam ini? Lembaga penelitian haji di Universitas Al-Malik Abdul Aziz pernah meneliti kandungan kimiawi air zam-zam. Kandungan sodium, magnesium, dan mineral lainnya sangat tinggi. Tetapi semua unsur seimbang dan baik untuk tubuh. Air zam-zam mengandung 2000 miligram kandungan kimia per liter. Lebih tinggi daripada air mineral biasa yang hanya mengandung 260 miligram per liter. Penelitian juga dilakukan dengan metode radioaktif. Hasilnya, air zam-zam bersih dari bakteri dan mikroorganisme. Air zam-zam yang bersifat alkali memang baik dikonsumsi. Air yang bersifat alkali akan memberikan energi yang lebih besar kepada tubuh. Karena akan menyeimbangkan kadar hidrogen dan menghilangkan kelebihan asam dalam tubuh. Juga bisa sebagai antioksidan yang baik dan memperlancar metabolisme tubuh. Selain penelitian tadi, penelitian yang satu ini akan makin memperkuat bahwa air zam-zam memiliki keistimewaan lebih dibanding beragam air di seluruh dunia. Air zam-zam tidak ada rasanya atau tawar. Padahal kandungan garam mineralnya sangat padat. Namun jika kandungan kimiawi dan kandungan mineral air zam-zam dipindahkan ke jenis air lain, maka air tersebut akan menjadi sangat asin. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Jepang, Masaru Emoto. Pada awalnya, Masaru Emoto merasa takjub ketika membaca buku butir salju yang turun dari langit memiliki bentuk yang unik. Merasa penasaran, Masaru Emoto melakukan penelitian dengan cara membekukan cairan secara perlahan sehingga atom di dalamnya mengkristal. Ternyata hasil penelitiannya menunjukkan setiap sampel menunjukkan bentuk yang berbeda. Lalu Masaru Emoto mendapatkan kesempatan untuk meneliti air zam-zam. Hasil dari penelitiannya menemukan atom-atom pada air zam-zam membentuk kristal yang berbeda dari sampel air lainnya. Atom air zam-zam sangat unik, indah, dan sempurna bentuknya. Bentuknya semakin indah ketika air zam-zam dibacakan ayat suci Al-Quran, Maha Suci Allah. Masaru Emoto juga meneliti bahwa ternyata air bisa merekam pesan, seperti pita magnetik atau compact disc. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap di pandang mata jika mendapat reaksi negatif. Karena metodenya tidak bisa dilakukan ulang, karya Masaru Emoto ini masih dianggap kontroversial. Walaupun demikian, hasil penelitian Emoto cocok dengan penjelasan Nabi tentang air zam-zam. Pada hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya zam-zam adalah air yang sangat diberkahi, dan zam-zam adalah makanan yang mengandung gizi. Air zam-zam juga bermanfaat untuk apa saja yang diniatkan ketika meminumnya. Rasulullah menjelaskan bahwa air zam-zam atau seizin Allah akan bermanfaat sesuai niat meminumnya. Agar khasiatnya makin sempurna, ada cara yang baik untuk meminum air zam-zam. Jika meminumnya dengan maksud agar sembuh dari penyakit, maka Allah menyembuhkannya. Jika meminumnya agar kenyang, maka Allah membuat air zam-zam mengenyangkan. Jika meminumnya agar hilang rasa haus, maka Allah akan menghilangkan rasa dahaga. Pemirsa mozaik Islam, ada beberapa tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW saat kita meminum air zam-zam. Antara lain, sebaiknya saat meminum air zam-zam, kita menghadap Iblat. Memulai minum dengan membaca basmalah, dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Seperti yang diajarkan Rasulullah pada hadis riwayat Muslim. Hendaklah minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya, dan minum dengan tangan kirinya. Rasulullah juga mengajarkan tidak minum dengan sekali teguk langsung habis. Minum berhenti, lalu bernafas tiga kali. Minum zam-zam juga sebaiknya dihabiskan. Karena menurut Rasulullah sesuai hadis riwayat Ibn Wajah, hanya orang munafik yang tidak menghabiskan air zam-zam ketika meminumnya. Cara yang berikutnya, minum dalam posisi duduk dan jangan lupa mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Yang terakhir, berbanyak doa sewaktu meminum air zam-zam, agar kita selalu mendapatkan berkah yang baik di dunia dan akhirat. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam bisa menjadi inspirasi kepada kita semua untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!